Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang diamond. Berapa sih penghasilan diamond kita di AFK Arena ini dan bagaimana cara mendapatkan diamond. Nah itu semua akan dibahas di video ini ya. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Oh ya, satu lagi. Ini kita bukan dapat diamond yang dari sini ya teman-teman, bukan yang beli ya. Tetapi kita dapat secara free to play seperti apa. Oke, diamond itu adalah salah satu mata uang atau currency yang ada di game ini ya teman-teman. Dan ini merupakan mata uang premiumnya. Kalau teman-teman lihat di store ini ada gold dan juga ada diamond. Kemudian di guild store itu ada guild coin. Di barak ada hero coin. Di labirin ada labirin coin. Dan juga di challenger store ada gladiator coin ya. Nah, diamond ini merupakan mata uang yang premium karena dia yang paling berharga. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan diamond. Saya bagi jadi dua ya teman-teman penghasilan diamond ini. Yang pertama adalah penghasilan sekali dapat. Artinya dapat dari sumber itu habis itu nggak dapat lagi. Dan yang kedua adalah penghasilan rutin yang kita dapat tiap bulan. Nah, selain itu juga ada beberapa yang sulit dikategorikan gitu ya. Oke, kita mulai aja deh. Yang pertama, penghasilan sekali dapat dari mana. Yang pertama, teman-teman kalau teman-teman nyelesaikan chapter ya. Kalau teman-teman lihat di quest. Kemudian campaign quest. Misalkan nih, complete stage yang ini ya. Complete stage 3720. Teman-teman bakal dapat apa namanya diamond dan seterusnya. Dan kalau teman-teman menyelesaikan tiap 4 stage ya. Misalnya stage ke-4, stage ke-8, stage ke-16, dan seterusnya. Teman-teman juga bakal dapat diamond. Nah, penghasilan dari chapter ini sampai chapter 20. Saya coba hitung ya. Itu sekitar 47.500 diamond. Nah, selanjutnya. Tiap chapter itu 4.500 diamond per chapter. Karena mulai dari level 20 itu, sorry, chapter 20 itu akan ada 60 stage ya teman-teman. Kalau sebelumnya ada yang 16, ada yang, eh sorry, ada yang 40, bahkan ada yang cuma sedikitnya. Nah, kemudian selain dari campaign, yang berikutnya adalah dari King's Tower teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di King's Tower ini ya, kita lihat di stage info ya. Ini teman-teman bakalan dapat diamond setiap kali teman-teman bisa mengalahkan ini. Dan diamondnya beda-beda ya, mulai dari lantai 1 sampai lantai 41, kalau nggak salah itu sama. Terus nanti lantai 4, eh sampai lantai 40 ya, lantai 41 nanti naik lagi dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa, caranya teman-teman tinggal scroll aja ke bawah, terus lihat aja di battle info ini. Stage info teman-teman bisa tahu berapa sih dapat diamondnya. Tiap 5 lantai itu diamondnya berlipat ya. Jadi misalkan di 555 ya, ini itu dapatnya 160, tapi kalau di 556, 80 dan seterusnya. Saya coba hitung tadi, kira-kira ketika teman-teman sampai lantai 240, itu teman-teman bakalan dapat 12.960 diamond. Nah, selanjutnya itu tiap 10 lantai teman-teman bisa dapat 3840 ya, diamond. Itu. Oh, teman-teman kalau mau hitung, jangan khawatir ya, nanti di akhir saya summary-kan begitu ya. Jadi total kira-kira dapat berapa. Oke, yang berikutnya teman-teman, teman-teman bisa dapat dari unlock hero. Jadi kalau teman-teman ke hero portrait ya, nah ini contoh ini ya, ketika teman-teman dapat hero baru, ini teman-teman bisa buka, baca story-nya. Nah, open, terus nanti teman-teman bakalan dapat 100 diamond ya. Nah, hero-nya ini ada sekitar 100 hero teman-teman, sorry, 120 hero sampai sekarang ya. Karena termasuk yang legendary tier ya, yang ada ceritanya, kalau yang common nggak ada ya. Kalau saya salah, silakan teman-teman bisa hitung lagi ya. Perhitungan saya sih tadi sekitar 120-an, eh sekitar 100 hero ya. Jadi total kalau dibuka semua teman-teman bisa dapat 12.000. Nah, berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi teman-teman bisa dapat dari sini, nih, Wall of Legend. Ini setiap kali nanti ada pemain di server kita yang mencapai achievement tertentu, teman-teman bakalan dapat diamond. Misalkan ini ya, nah ini dapat 50 gitu ya, claim. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman buka di main di server lama, salah satu keunggulannya adalah ini, diamond dari sini teman-teman bakalan dapat banyak ya teman-teman. Kalau saya perkirakan sih itu bisa sekitaran berapa tuh ya? Bisa ada 100 achievement kali, 100 x 50 sekitar 5.000-an gitu ya, dari sini kalau teman-teman buka di server lama. Oke, selanjutnya ada Abyssal Expedition dan Hunting Field. Teman-teman bisa lihat di sini kalau sudah kebuka ya, diklik di sini. Nah, teman-teman lihat di reward, di sini ada nih rewardnya ya, 100, 100, 100, 100, dan seterusnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, ada 7. Kemudian kalau di Hunting Field, kita lihat yang bawah, ini juga ada ya. Nah, itu kalau sudah kebuka, teman-teman bakalan dapat ini juga, diamond dari sini juga. Selanjutnya lagi, ini teman-teman bisa dapat dari Echoes of Time. Itu ada di mana? Ada di library teman-teman ya. Kita ke alaman Rainhorn ini, kemudian library, kemudian di bawah, paling bawah, nah Echoes of Time ini. Nah, teman-teman bisa buka di sini ya. Nah, ini kalau baru awal-awal teman-teman main ya, read ini nanti dapat 100 diamond. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya bisa dapat dari mana lagi? Nah, ini yang mungkin pemain lama, saya nggak tahu juga ya. Saya tadi kelewat gitu, karena bisa dapat diamond dari sini juga gitu ya. Itu ada di mana? Di splash screen teman-teman. Kalau teman-teman pergi ke setting ya, setting. Nah, ini ada splash screen. Nah, ini kalau teman-teman baru buka ya, ini bakalan dapat tiap splash screen ini teman-teman dapat 100 diamond teman-teman. Ya, ada 7. Jadi, teman-teman bisa dapat 7.000 dari sini. Oke, dari splash screen. Terus berikutnya lagi, teman-teman bisa dapat dari Pix of Time. Ya, kita ke Dark Forest, kemudian Pix of Time. Ya, ada beberapa nih di Pix of Time teman-teman. Yang pertama di sini ya, nah ini saya nggak apal nih berapa dapatnya. Ini udah, achievement udah kebuka semua. Tapi yang teman-teman bisa hitung itu di sini ya. Nah, di Forest Mania ini teman-teman, teman-teman bisa dapat, nah ini ada beberapa diamond ya. Contoh, ini di sini 100 gitu ya. Terus nanti ada 100 lagi dan seterusnya. Nah, kalau udah kebuka semua, teman-teman bakal dapat 2.700 tuh dari Forest Mania ini. Terus dari Shadow Invasion, ini teman-teman dapat 1.400 ya. Misalkan di sini nih, kalau kita lihat rewardnya. Nah, ini 200 ya, kalau teman-teman selesaiin ini. Terus mana lagi? Ini kalau nggak salah ya. Nah, ini 1.000 ya. Terus di bawah lagi, satu lagi ini waktu buka diamond ya. Buka diamond dapat diamond. 200 juga ya, jadi sekitar 1.400. Terus ada lagi di sini, ini saya belum jalanin ya. Kalau teman-teman lihat ke mail, eh sorry, bukan mail. Ke quest, ya, campaign. Ini ada bind the mailbox, ya. Ini kalau di bind, dapat 1.000 diamond. Selain itu, juga share media sosial ya. Biasanya di awal-awal tuh di sini juga ada nih ya, campaign quest ya. Ini ada share di Facebook, Discord, Twitter gitu. Itu dapat sekitar, kalau nggak salah 100 ya. 100 per media sosial dan itu ada 4 atau 5 gitu. Hitunglah 4 ya, berarti ada 400 tuh. Selanjutnya lagi, dapat dari Voyage of Wonder teman-teman. Di sini ya, kalau ke Voyage of Wonder. Ini kebukanya, kalau nggak salah 2 minggu sekali ya. Setiap 2 minggu dia ada baru lagi. Nah, tapi nggak semua ada diamondnya ya. Reward-nya ini nggak semua ada diamondnya. Ini saya juga lupa, yang ini ada diamondnya apa nggak. Ya, jadi ini nggak bisa di... Ya, bervariasi lah kalau Voyage of Wonder itu. Terus selanjutnya lagi, saya agak lupa juga. Tapi kayaknya ada di sini, Solem Foul. Kalau teman-teman jadi... Apa? Kalau teman-teman jadi apprentice ya. Mentor reward-nya... Ya, saya lupa ya. Jadi teman-teman mungkin dapat dari Solem Foul, saya lupa ya. Terus berikutnya lagi dapat dari mana? Dari event, teman-teman. Event itu ada nanti biasanya kalau ganti musim ya. Ada spring, summer, fall, winter. Itu dia ganti skin-nya di sini ya. Nah, itu teman-teman juga bakalan dapat 1.200 tuh. Jadi kalau ada 4 musim, ya 1.200 kali 4. Berapa tuh? 4 berapa? Ya, itung lah. 4.800 ya? Ya, 4.800. Sorry, matematika saya parah ya. Oke. Mana tadi? Oke, dari event ya. Selain itu, teman-teman juga bisa dapat dari event-event tertentu. Kayak misalkan di sini ya, kalau kita lihat ya. Sedang ada event apa? Fight of Fates. Ya, kadang-kadang. Misalnya kita lihat ya. Kadang-kadang di sini ya, di quest-nya itu ada hadiah diamond. Ya, kalau ini yang ini nggak ada ya. Ini saya udah cek semua nggak ada. Oke, kadang-kadang muncul. Nah, yang jelas kalau di hunting field sama abyssal expedition, itu ada diamond juga. Kalau misalkan ada server achievement ya, atau milisha achievement ya. Teman-teman bisa dapat diamond juga dari situ. Itu dari events. Nah, selanjutnya lagi, teman-teman bisa dapat dari hero release. Kalau teman-teman ada release hero baru ya. Sorry, bukan yang ini ya. Event. Terus kita lihat di adventure ya. Ini ya, Bountiful Trial. Ini saya belum selesaiin ya. Oh, iya belum. Ini, Nah, ini tiap hero ini dapat di sini 300 ya, teman-teman. Kemudian, kalau teman-teman selesaikan semua achievement-nya. Sorry sebentar ya. Ini, saya, soalnya akunnya ada banyak. Jadi, suka lupa ini udah apa belum ya. Ini kalau nggak bikin video ini, nggak dapat nih. Nah, teman-teman kalau nyelesaikan ini ya. Sorry, quest ini ya. Nah, ini kalau full semua bisa dapat, 1, 2, 3, 4, 500 tuh. Jadi, 500 sampai 800 ya. Per hero, teman-teman bisa dapat 800 setiap hero yang rilis. Dan, hero yang dirilis itu sejauh ini ya. Itu, Lilith rilis 2 minggu sekali kalau nggak salah. Itu rilis hero ya, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Terus ada satu lagi, yang one time juga ya. Jadi, kita dapat sekali habis itu. Nggak. Yaitu apa? Gift code. Redemption code, teman-teman. Nah, itu teman-teman juga bisa kadang-kadang dapat diamond juga dari situ. Nah, ini adalah yang sekali dapat ya. Tadi saya coba hitung-hitung, kalau teman-teman selesaiin chapter 20, terus nggak ngambil diamondnya, nggak diambil gitu ya, nggak spend diamond, itu kira-kira bisa dapat sekitar 100 ribu, teman-teman. Ya, 100 ribu sampai chapter 20. Kemarin tuh ada yang sampai chapter 21, karena nyelesaikan quest di Tapjoy ya. Berapa tuh? Berapa hari gitu? Cuman satu minggu atau berapa gitu? Itu bisa dapat 100 ribu diamond, teman-teman. Jadi, Lilith termasuk murah hati juga sih menurut saya dalam diamond. Nah, sekarang yang berikutnya, teman-teman, penghasilan rutinnya dari mana? Nah, kita lihat dari awal dulu ya. Di Rainhorn ini, kalau teman-teman lihat di Oak Inn, walaupun belum kebuka ya, teman-teman, walaupun belum kebuka, teman-teman bisa visit friend ya, ke sini ya. Kalau yang udah kebuka, biasanya ada di bawah sini nih, berkeliaran gitu ya. Di bawah berkeliaran, terus nanti tinggal ambil aja gift-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya. Kalau belum kebuka pun, tetap bisa ngambil gift itu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ambil gift-nya yang maksimal, yang kotaknya warna orange ya, kalau nggak salah. Itu, teman-teman bisa punya peluang dapetin 100 diamond dari 4 reward yang tersedia ya. Reward-nya kalau nggak salah ada gold, dust, terus ada blue soul stone, sama diamond ya. Jadi peluangnya adalah 1 per 4. Saya tadi coba menghitung-hitung begitu ya. Karena sekali 1 hari, teman-teman dapat 3 ya. Kalau di rata-rata itu 75 per hari. Ya, namanya rata-rata ya. Atau 2.250 per bulan ya. Terus bisa dapat dari mana? Dari guild hunt. Kalau teman-teman ke sini ya, ke guild, kemudian dibuka di guild hunting, ini ada risk, ada soren ya. Kalau teman-teman guild-nya aktif, bisa buka soren 2 hari sekali. Kemudian risk tiap hari. Jadi dalam 2, reward-nya kurang lebih sama ya. Ngalahin risk atau soren itu kira-kira sama. Jadi dalam 2 hari, teman-teman bisa fight mereka 3 kali gitu ya. Dan kalau yang chapter-nya udah tinggi, sekali fight, bisa 3 kali juga ya. Nah, saya tadi coba hitung-hitung ya. Itu bisa dapat sekitar 300 per 2 hari, teman-teman. Ya, 300 diamond. Bentuknya seperti ini ya. Kalau dilihat di bag, nah ini ya, ada diamond yang ini ya. Ada yang chest yang isinya 10 ya. Kalau ini isinya 10 diamond. Kalau ini isinya 30, satu chestnya. Kalau ini isinya 100. Nah, saya belum claim ini ya. Ada 731. Berarti kalau kali 100, 73 ribu. Nah, ini buktinya teman-teman bisa lihat nih. Diamond saya berapa ini? Ya, udah 613 ribu. Ini di akun yang ini ya. Hampir di semua akun tuh, diamondnya ratusan ribu. Karena ya maklumlah suka rajin menabung ya. Saya dulu waktu di TK, diajarin sama gurunya. Harus rajin menabung. Sampai sekarang saya menabung ya. Sebenarnya sih, nanti saya ngomongin deh. Apa merugikan nggak sih kalau kita, apa, ini diamond ya teman-teman. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi, sebenarnya merugikan nggak sih kalau kita nabung diamond? Ya, kalau dilihat secara efektivitas mainnya sih, bakalan rugi teman-teman ya. Karena artinya kalau kita spend semua gitu, progres kita akan lebih cepat. Ya, saya main game ini bukan untuk kompetitif atau apa sih ya. Buat ngisi waktu aja gitu. Buat having fun aja gitu. Dan saya terus terang suka ngumpulin hero-hero gitu ya. Dan saya pengen dapet avatar bergerak yang seperti ini ya teman-teman. Kalau lihat, mana sih ini? Avatarnya kan bergerak ya. Nah, ini. Ini dapet avatar yang bergerak. Di akun ini saya juga dapet solis ya teman-teman. Akun bergerak. Nah, kalau misalkan nanti rilis hero baru gitu. Yang celestial atau hypogean itu kan yang susah di-build begitu ya. Nah, kalau saya punya diamond banyak, saya bisa langsung dapetin mereka sih gitu. Langsung ascended, langsung dapet avatar bergeraknya. Itu aja sih gitu keuntungannya. Kalau yang lain, ya kalau mau main efektif efisien, ya mending di-spend semua sih diamondnya. Jangan ditabung ya. Oke, supaya nggak off topic kemana-mana, kita lanjut lagi deh ya. Tadi dari guildhunt. Terus dari merchant teman-teman. Kalau teman-teman kesini merchant ya, pedagang ini ya. Ini kalau dilihat di merchant ship, ini setiap hari, kalau kita lihat ini ada yang diamond. Ini yang special ya. Kalau ini yang daily deals, ini bi-weekly. Kalau yang special, ini setiap hari, ini saya udah claim ya, bisa dapet 20 diamond. Daily deals juga dapet 20. Kalau yang bi-weekly, ini dapet 100 ya. Tiap 2 minggu gitu. Nah, jadi kalau dihitung-hitung, itu satu bulan, dari sini tuh bisa dapet sekitar 600 sama 600, 1400 diamond. Belum lagi nanti teman-teman, ada yang di sini juga ya. Kadang-kadang di visiting merchant ini, ya ini kebetulan pas nggak ada ya. Ada yang free gitu. Kalau nggak salah ada 2 gitu, yang 2 tipe visiting merchant, yang kita bisa dapet free diamond 300-an. Jadi sebulan itu sekitar 600, kita bisa dapet dari situ. Oke, lanjutnya lagi, kita beralih ke ini ya, Dark Forest, teman-teman, di bounty board. Nah, ini kita bisa dapet quest ya, yang bisa ada diamond-nya. Baik solo bounty maupun team bounty. Sekali lagi, tentu makin tinggi chapter teman-teman, makin banyak quest yang didapat, makin tinggi peluangnya dapet diamond yang bagus ya. Tapi kalau di rata-rata, saya coba kemarin selama 2 minggu ya, di semua akun saya gitu, saya coba hitungin begitu. Itu rata-rata bisa dapet, mana nih, bounty-bounty, saya udah catat. Oke, sekitar 120 per hari teman-teman. Jadi kalau sebulan, itu dapet sekitar 3600. Nah, itu. Berikutnya lagi, dari labirin teman-teman. Ini saya kebetulan udah selesai ya. Tapi kalau teman-teman buka ya, di lantai terakhir, itu ada reward diamond-nya. Lantai pertama 50, lantai berikutnya 100, lantai berikutnya 200. Kan 3 lantai. Jadi 350 ya teman-teman. Dan kebukanya lab itu 2 hari sekali. Jadi kita dapet 350 per 2 hari. Kecuali nanti ada double reward. Kalau itu diitung juga, yang double reward ya, berarti kita dapetnya 2 hari sekali, dapet 700 ya. Belum kalau tambahan ada reward lain yang diamond juga ya. Karena di chest terakhir, bisa dapet diamond juga. Itu rata-rata 6.650 teman-teman. Diamond dari labirin. Terus berikutnya teman-teman, oh sorry, kita bisa ke quest ya. Di quest ini ada daily ya. Daily ini saya udah selesaiin semua. Dan ada weekly. Nah, di weekly teman-teman bisa dapet nih, kalau lihat, nggak kelihatannya. Ya, ini dapet 400 ya seminggu. Jadi kalau sebulan itu dapetnya, ya berarti 400 kali 4 ya. 1600 ya. 1600 tuh 1600 ya. Oke. Berikutnya lagi, dari ini, daily quest dapet 150. Tentu tergantung juga sama ini ya teman-teman. Ini kalau di library kita lihat, ini ada field of star. Saya lupa yang mana ya. apa, di bintang yang mana gitu ya. Kalau udah kebuka, bakal nambahin diamond. Tapi kalau belum, kayaknya nggak dapet yang 50 gitu ya. Atau yang 100. Ah, saya lupa. Sorry ya teman-teman ya. Tapi kira-kira begitulah ya. Kalau dari daily dapet 150 per hari, kalau sebulan ya 4500 ya. Kalau weekly berarti sebulannya 1600. Berikutnya lagi, ini teman-teman. Masih disini ya. Arena ya. Kalau, ini kan ada ranknya ya. Saya rank 53 nih. Makin tinggi ranknya, makin tinggi dapetnya. Tiap hari tuh bakal dapet. Masih ada nggak disini ya? Di inbox. Ini saya inboxnya juga banyak bener ya. Ya inilah. Hording. Eh apa? Horder ya. Tukang timbun saya. Duh. Kadang-kadang suka nggak keklaim nih. Ini tinggal 11 jam lagi. Nah ya. Team 100 Wars. Arena of Hero. Nah daily. Nah saya dapetnya 48 ya teman-teman. Karena saya memang ini ya. Sebenarnya kalau mau dapet 50 juga bisa ya. Cuman kalau dilihat disini ya. Setting tim saya ya. Formasi bertahan saya. Nah teman-teman bisa lihat. Ini formasi bertahan saya ya. Supaya diserang gitu ya. Supaya diserang. Supaya apa? Rank saya turun. Terus ngapain rank turun? Supaya saya bisa ngelawan yang nggak terlalu berat gitu ya. Karena apa nih teman-teman ya. Challenger. Eh apa sih nih? Tiketnya udah lebih. Kayaknya di mail juga ada gitu ya. Nah saya dapetnya yang ringan-ringan gitu lawannya ya. Kalau saya peringkatnya tinggi. Dapet lawan yang berat-berat susah gitu ya. Misalnya ini deh gitu. Ini kan sekali hajar aja bisa menang kita. Tuh gitu ya. Kalau yang lebih tinggi lagi. Ah nantilah lain kali saya bikin video terpisah tentang ini ya. Supaya nggak kemana-mana kita ngomongin diamond. Jadi dari arena daily tuh dapet 40. Kalau misalkan pahit-pahitnya lah ya jelek-jeleknya rank kita jelek banget gitu. Itu dapet 45 per hari teman-teman. Jadi kalau sebulan 1350. Nah terus arena ini nanti tiap 2 minggu dikalkulasi sama mereka. Kita ada di peringkat mana ya. Nah rewardnya itu 10 kalinya yang harian. Jadi 4500. Jadi kalau teman-teman dapetnya 450 ya. Kalau yang paling rendah ya. Jadi kalau sebulan 900. Nah seperti itu teman-teman. Terus ada lagi yang sedikit rancu ya. Bukan rancu ya. Ambigus saya juga bingung. Ini masuknya sekali dapet atau nggak ya. Karena harusnya sekali dapet. Ya itu apa? Update teman-teman. Kalau lilit ada in maintenance ya. Yang close server ya. Yang kita nggak bisa masuk. Itu kita dapet 1200 diamond. Dan itu kalau teman-teman perhatikan. Itu tiap 2 minggu gitu. Jadi sebulan 2 kali tuh dapet 2400 dari situ. Belum lagi ditambah kalau yang open server ya. Yang update kecil-kecilan ya. Itu 600. Nah dari pengalaman saya sih kira-kira itu bisa dapet. Dari update itu sebulan bisa dapet 3600. Nah kalau di total-total berapa penghasilan harian kita. Tergantung chapter sekali lagi ya teman-teman. Cuman di kisaran begitu lah ya. Di kisaran itu. Di saya dari hasil perhitungan yang saya ini. Saya dapet sekitar 30.950 per bulan. Kalau yang chapternya lebih rendah mungkin sekitar 25.000 lah. 25.000 sampai 30.000 lah per bulan. Kalau teman-teman udah nyampe chapter 20an gitu ya. Itu udah bisa dapet tuh 25.000 ke atas tuh. Menurut saya ya. Kalau yang di bawah chapter itu ya mungkin di bawah 25.000an ya. Nah kira-kira seperti. Artinya apa? Ya memang game ini cukup free to play friendly menurut saya. Karena diamondnya kita bisa dapet banyak. Terus diamond buat apa? Kalau saran saya sih utamanya buat ini teman-teman. Ya buat gacha. Kalau saya karena hero normalnya udah banyak. Saya lebih utamain kesini. Ke Stargazer ya. Stargazer itu satunya. Satunya tuh 500 ya. 500 diamond. Jadi kalau 100.000 itu bisa berapa? Kalau 500nya 1 berarti. Kalau 1000 itu kan 2 ya. Kalau 100.000 berarti 200. Nah bisa dapet 200 pull. Kalau ratenya 2% berarti bisa dapet 4 hero celestial hypogen. Ya. Ya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Tentang penghasilan diamond. Kalau kita main AFK Arena free to play ya. Kalau enggak ya bisa lebih banyak lagi tentu saja. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.